Menterian Perhubungan mencabut sementara izin trayek bus Giri Indah yang mengalami kecelakaan di Cisarua Bogor pada Rabu lalu. Bus Giri Indah yang tak layak jalan ini diduga memalsukan KIR atau UJI kelayakan kendaraan yang ternyata sudah tak berlaku sejak tahun 2005. Bukan pekerjaan mudah untuk mengangkat bangkai bus Giri Indah dari dasar jurang. Beberapa kali alat berat terpaksa berhenti karena badan bus tersangkut. Setelah memakan waktu sekitar 3 jam, baru akhirnya bangkai bus sampai di atas jalan raya puncak dengan kondisi yang makin berantakan. Polisi belum menyimpulkan secara resmi apa penyebab kecelakaan bus yang menewaskan 20 orang ini. Tetapi dari beberapa saksi menuturkan, bus sempat mengalami masalah. Polisi telah menetapkan supir bus menjadi tersangka dengan dikenakan pasal tentang lalu lintas dan angkutan umum dengan ancaman hukuman penjara 5-6 tahun. Polisi juga telah menyelidiki surat KIR dan kelayakan bus. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau uji KIR kerap tidak dilakukan dengan benar. Bahkan tim Sigi Investigasi pernah mendapati sebuah bus dengan kondisi rem yang tidak berfungsi baik seperti ini bisa saja lulus dalam uji KIR. Pihak Kementerian Perhubungan mengaku akan mengecek keaslian dari hasil uji KIR dari bus karena sebelumnya diketahui buku KIR yang dimiliki bus NAS telah 8 tahun telah mati alias tidak pernah melakukan uji KIR sebelumnya. Saya minta tolong untuk diinvestigasi berikutnya. Jangan-jangan punya dua buku KIR ini mana yang asli dan mana yang palsu atau aspal. Asli tapi palsu dan nanti yang mengeluarkan itu nanti ya minta kepolisian untuk ditindak. Yang mengeluarkan kalau itu aspal atau asli atau palsu nanti. Inilah kelemahan daripada kelemahan kita di buku KIR itu masih terjadi ada yang gampang mungkin mencari buku KIR di tempat lain. Nanti kita cek kita lihat. Kalau pengujinya yang memberikan itu salah pengujinya kompetensinya akan kita tinjau kembali atau kita cabut. Sebagai sanksi awal pihak Dephub telah mencabut izin trayek sementara bagi bus giri indah menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputanam SCTV melaporkan dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat.